Terima kasih Dan dibagikan ke penduduk Indonesia Maka masing-masing orang akan mendapatkan 7 unit setiap tahun Wow, banyak juga ya ternyata Lantas, apa yang membuat sampah makanan ini menjadi sangat tinggi? Makanan tersebut bisa terbuang karena Yang pertama, proses penanian misalnya panas saat panen Yang kedua, proses pengolahan Yang ketiga, proses distribusi dan pengiriman Empat, proses penjualan Dan yang terakhir, hingga proses konsumsi oleh masyarakat Semakin panjang latihan distribusi bahan makanan Semakin besar juga potensi makanan tersebut terbuang Semakin mampu sebuah negara Semakin besar juga sampah makanan yang dihasilkan Hal ini dikarenakan masyarakat di negara makmur lebih selektif Dalam kualitas bahan makanan Ukuran stroberi selalu kecil Eh, mereka tidak mau Tomat yang bentuknya tidak proporsional atau tidak menarik Eh, mereka tidak mau Sayuran sedikit pelayu Mereka pun tidak mau Apa sih dampaknya limbah makanan ini terhadap bumi? Setiap makanan yang diproduksi Itu memerlukan sumber daya air, tenaga kerja, sumber energi, bahan pertanian, dan pupuk Pembuang makanan berarti juga pemborosan terhadap resources yang dibutuhkan tadi Sebagai gambaran Membuang satu burger sama dengan menghabiskan resources Yang sama dengan kegiatan mandi di bawah shower selama 90 menit Limbah makanan ternyata menghasilkan gas rumah kaca atau greenhouse gas mencapai dengan 8% Jika gas rumah kaca akibat limbah makanan dikumpulkan Maka limbah makanan ini menjadi negara ketiga penyumbang greenhouse gas Setelah Amerika dan Cina Menghilangkan sampah makanan di seluruh dunia itu Sama dengan mengurangi 4,4 juta ton emisi CO2 setiap tahun Atau sama dengan menghilangkan polusi yang dihasilkan oleh satu dari empat mobil yang ada di seluruh dunia Lantas apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mengurangi limbah makanan Hmm, masing-masing kita bisa mengambil langkah-langkah kecil Yang jika digabungkan akan memberikan perubahan yang signifikan Yang pertama Belilah makanan yang secukupnya Agar makanan yang terbuang juga semakin kecil Yang kedua Belilah produk lokal yang memiliki rantai distribusi yang pendek Semakin pendek rantai distribusi Risiko makanan busuk dalam perjalanan pun semakin kecil Ketiga Memilih bahan makanan dengan bijak Kita harus mulai menerima kualitas makanan yang baik Meskipun secara penampilan tidak terlalu sempurna Menyimpan dengan baik bahan makanan agar tetap awet dan tidak busuk Kelima Selalu menghabiskan makanan Kenam Menanam sayuran sendiri Untuk bagian makanan yang tidak terpakai Misalnya kulit buah Kita bisa mendalur uangnya menjadi ekoenzim Secara singkat eko atau garbage enzim ini adalah enzim yang dihasilkan dari fermentasi sampah makanan Bisa dimanfaatkan untuk disinfektan, obat kulit, pupuk, dan lain-lain Di masa pandemi COVID-19 ini Mari kita jadikan momentum untuk bersama-sama mengurangi libah makanan Kalau kita memiliki makanan berlebih Sudah saatnya kita lebih sering berbagi Kita bisa menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial secara bersama-sama Usaha-usaha tadi memang terlihat kecil Tetapi Jika kita lakukannya bersama-sama Akan menghasilkan dampak yang luar biasa Mari kita mulai hal yang kecil Mulai dari diri sendiri Dan mulai dari sekarang Demi Masa depan lingkungan dunia yang lebih baik Selamat menikmati